sebentar ya ini lagi yang baru diantar kemarin mpias sore ini temen-temen perutnya masa ya kamu bunting puping masih kecil kamu mau disesar makanya aduh kesian kamu sadar diri besar banget badanmu enak aja main kena pokey kan kalau dilepas suka pup sembarangan jadi dikurung dia Nici moya Oke selamat pagi temen-temen jadi pagi hari ini aku mau ngasih lihat lagi ke temen-temen kucing baru yang dibawa kemarin sama orang jadi kemarin dulu itu ada satu dan ini si Uca udah mulai kerja lagi mulai turun lagi di bawah hari ini Uca udah sehat ya udah sehat temen-temen ini dari tadi pagi udah ke bawah opet pagi mau makan bentar ya bentar ya Iya mau makan ya bentar ya ini lagi yang baru diantar kemarin mpias sore sore baru diantar ini yang hitam jadi aku taruh dia tidak disini yang dua ini mau bersihkan dulu mereka sekalian aku kasih makan ini yang hitam ini kasian tar dulu ya tar ya Oke temen-temen jadi aku mau kasih makan kucing yang tiga tadi itu aku dapat juga yang baru kemarin baru dikasih ini kesini sama tetangga itu dibuang lagi disitu di depan pintu lihat ini yang dua waktu itu yang aku ambil di pasar mungkin temen-temen masih inget makan ya oke sekarang aku ngasih makan yang dikandang hitam yang ada di kandang aku mau ngasih makan mereka ini dulu udah pada liatin temen-temen lucu banget kan mukanya hitam nih hitam banget mukanya oke temen-temen jadi selanjutnya aku mau ngasih makan kucing yang ini jadi ini makanannya mereka seminggu dua kali dikasih lisin temen-temen buat temen-temen yang pakai Nutriplus mungkin nggak usah pakai ini tapi kalau temen-temen yang nggak ada Nutriplus bisa kasih lisin seperti ini ini aku dikirimin dari Aceh juga harganya Rp10.000 untuk ukuran yang seperti ini Pakainya itu ujung sendok aja nggak usah nggak boleh banyak-banyak Pakainya itu kita campurin aja di kalau aku masih suka ngasih dry food ya ke anak-anak kita kasih dry food terus pakaiin juga makanan basah sebenarnya kalau yang masih kitten itu memang masih butuh banget buat temen-temen yang ngeluh dry foodnya kucing-kucing nggak suka dimakan boleh coba seperti ini jadi aku kasih ini ya temen-temen ini lisinnya ngasihnya dikit aja ya segini aja segini kira-kira 2 2 nggak pada manjat ini ini tangan-tangannya nah ini gantian dikurung teman-teman si Cimoy karena senang banget berantem semua kucing dipukul di dalam kalau dilepas suka pup sembarangan jadi dikurung dia ini Cimoy ya Cimoy dikurung emang enak Cimoy dikurung nih oke temen-temen jadi ini aku mau ngasih lihat si Puping perutnya coba temen-temen perhatikan deh ini gede banget kira-kira dia lagi Bunting ini besar banget temen-temen coba lihat nah Puping ini umur tapi udah setahun sih kalo kalo aku hitung-hitung waktu aku ambil dia udah setahun dari jalanan cuma masa iya yang terlalu dia bakalan lahiran ini kecil banget kalo menurut aku mukanya ini perutnya temen-temen buset gede banget ini nah ah iya ini lagi Bunting segini temen-temen perutnya Puping kamu hamil kamu mau jadi emak mau jadi emak hmm Puping mau jadi emak masa iya kamu Bunting Puping masih kecil kamu mau disesar Puping mau kalo lahiran disesar is is ini juga belum lahiran temen-temen is ini manja banget ini is 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 kapan lahiran sih perutnya gede banget is pika pika is is ini belum lahiran-lahiran juga ini perutnya segede-gede segede balon kayaknya di bawah aku ada si Poppy Poppy yang udah mulai sembuh ya nak ya udah nggak panas Poppy udah nggak panas kan udah sehat nak ini udah nggak panas temen-temen udah mau makan juga barusan aku kasih makan Puping kamu Bunting yang disini ada dua ibu Bunting tiga sama Cibot Cibot juga Bunting temen-temen banyak aduh kesian kamu sadar diri besar banget badanmu enak aja main banteng-banteng aja dirimu itu kena Pocky kan aduh kamu kapan lahiran sis terlalu manjeng nih ada-ada aja ada aja gayanya ada aja tingkahnya tau ini kapan lahiran ini nggak bisa diam perutnya ini ibu hamil emak iis bulunya rontok parah temen-temen emak iis jadi buat temen-temen yang kucingnya nggak disteril betina yang nggak disteril jadi kayak gini nah berisik ini udah berapa ini mau sebulan udah sebulan seperti ini terus pika 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 ini si cacik ini si cikol dari sini nah dia sekarang jadi ketakutan nih di sini dihadang sama si pika di sini dihadang sama si cibo sini ciko sini sini ciko sini turun sama saya sini sini nak awas mereka ya awas mereka ya sini nak sini ciko turun masuk sini masuk masuk makan masuk 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 makan 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 mau makan udah lapar buka dulu buka makan itu plastik ya sebentar saya buka makannya ya sebentar ya sini sini pus 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 yang benar begini ya nah satunya lagi di sini biar nggak kena injak kepalanya si hitam hmm makannya pelan-pelan si hitam juga kasian mau makan hmm ini teman-teman makannya paling kencang ini terus yang ini nggak pernah mau makan whisk nggak pernah mau makan wet food nggak mau mau whiskers mau pro diet dia nggak mau teman-teman jadi kalau teman-temannya makan saudara-saudaranya makan ya dia main-main aja liat-liatin hei hei kenapa kamu nggak mau makan hei nah ini udah mau hal habis ini ini paling kancang makannya ini si hitam nggak dapet loh kasihan hmm hmm ini matanya sakit nah sekejap sudah kamu sudah 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 si hitam lagi si hitam ini nih sudah 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 stop berdua stop ini loh kasihan si kecil-kecil pagi ini aku mau unboxing ini teman-teman aku dapat paket kiriman dari salah satu cat lovers terima kasih banyak ini katanya dot bayi dot untuk bayi kucing yang masih kitten banget yang mulutnya masih kecil mungkin teman-teman udah lihat kitten aku yang aku ambil kemarin itu yang 4 ekor itu masih terlalu kecil terus dot yang aku kasih itu biasanya terlalu gede teman-teman jadi nggak mereka nggak suka tiap dimasukin dikeluarin lagi karena mungkin terlalu besar mulutnya sakit atau gimana aku nggak tahu ini tuh kemarin sore ini dateng aku jemput di kantor pos dikirimin dari kota Tangerang Selatan ini belum aku buka oke jadi teman-teman langsung aja kita buka ini katanya dot bayi khusus untuk mungkin teman-teman juga bisa beli ya kalau misalnya punya kitten yang masih kecil sama kayak punya saya jadi mungkin bisa coba juga yang seperti ini ini aku kasih lihat contohnya ya kayak ini oh aku dapat 2 2 dong waduh terimakasih banyak terimakasih banyak terimakasih banyak ini yang satunya 2 teman-teman waduh terimakasih banyak buat kakak yang udah ngirim ya nih buat nih jadi ini biolin jadi ini biolin produk dari biolin jadi aku belum punya dot botol dot yang seperti ini botol susu seperti ini jadi yang biasa itu kan botol susu cuma punya satu apa satu ini matanya ini aku dapat 1 2 3 4 5 jadi ini ada 5 teman-teman bisa menyesuaikan bagi kitten atau kucing yang mulutnya kecil atau mulutnya besar ini juga lengkap sama pembersihnya sama aku buka ya nah jatuh nah ini kepalanya kayaknya lebih 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 lembek yang ini teman-teman daripada yang biasanya aku pakai ini satu ya satu oh ini belum ada belum dibolongin harus kita yang bolongin sendiri 2 ini sikatnya sama kalau kita beli dot di pet shop juga pasti dikasih sikat seperti ini jadi ini teman-teman harus dilubangin sendiri sama kita ini yang besar nah 3 nah ini nih ini yang ini yang membantu banget kalau menurut aku aku butuhnya yang seperti ini teman-teman kan karena biasanya mulut kitten itu kecil banget terus mereka tuh apa ya masih pokoknya masih kecil terus mereka butuh yang kecil seperti ini oke jadi ini udah berapa 4 udah 4 ya terus 5 iya bener ini elastis banget teman-teman beda sama dot-dot yang ada botol susu yang ada di pet shop itu memang agak keras biasanya kalau aku beli yang di pet shop itu aku rebus dulu teman-teman aku masak pakai air panas sampai dia lembek baru aku kasih ke kitten tapi ini kayaknya udah aman ini udah nggak perlu direbus lagi kayaknya karena ini lembek oke jadi aku punya 5 matanya ya 5 mata jadi aku dapatnya 2 teman-teman sama jadi bisa ganti-ganti terima kasih banyak buat teman-teman yang ingin nonton video aku nyusuin bayi kucing pakai dot ini video selanjutnya ya teman-teman ya jangan lupa subscribe like comment share dan sampai jumpa jadi ini nanti kalau misalnya aku pakainya nanti video-video selanjutnya kalau misalnya teman-teman yang penasaran sama botol ini gimana di reaksi bayi kucing ketika aku kasih ini teman-teman boleh nonton video besok oke terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video kami dari awal sampai akhir hari ini terima kasih banyak jangan lupa terus bantu kami dengan cara tekan tombol subscribe sampai jumpa di video-video kami selanjutnya bye-bye bye-bye